Intro Oke di video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah antena penguat sinyal 4G Untuk digunakan di modem Dan ini saya membuatnya dari bekas antena tipi Saya ambil pipa aluminiumnya Di sini ukuran pipanya 6mm Dan untuk jenis antena yang saya buat ini adalah omni 360 derajat Di sini saya fokuskan untuk menangkap sinyal frekuensi BE3 Untuk ukurannya ini panjangnya 4cm untuk atas bawah Dan di sini untuk kabel serabutnya saya sambungkan ke bagian pipa yang paling bawah Ini tadinya mau dimasukkan ke kabel RG6 nya Cuma karena gak muat jadi saya pasang aja di samping seperti ini Dan untuk bagian atas ini disambung ke bagian inti dari kabel bagian dalam Ataupun yang bagian inernya disambung ke pipa bagian atas Di sini saya balut lagi menggunakan sebuah kabel serabut seperti ini Untuk jarak antar pipa ini setengah cm Oke saya akan coba isolasi supaya lebih rapi Oke kurang lebih hasilnya seperti ini Untuk casingnya supaya terlindung dari hujan Di sini saya gunakan pipa bekas lampu neon aquarium Kalau ingin lebih rapi ini harusnya bisa menggunakan pipa paralon Cuma di sini saya hanya memanfaatkan barang bekas saja Jadi kita masukkan aja seperti ini Bawahnya saya akan coba ganjal Supaya nanti tidak sampai ke tarik-tarik Bagian bawahnya saya kasih isolasi Agar air hujan tidak masuk ke dalam Dan bisa juga untuk memperkuat kabelnya Supaya tidak tertarik-tarik Dan hasil akhirnya seperti ini Tinggal kita pasangkan ke tiang antenanya Oke dan untuk kabel LG 6 nya Di sini saya gunakan dari merek P-Sero Yang waktu itu kita unboxing Untuk panjangnya ini kurang lebih 14 meter Dan di sini untuk konektor app nya Saya akan sembuhkan nanti ke modem Dan untuk panjang tiang antenanya Di sini saya gunakan bambu 10 meter Oke dan di sini saya sudah pasangkan Antenanya saya ikat di bambu Di sini juga saya ikat lagi Menggunakan talirapia untuk memperkuat Agar kabelnya tidak ketarik Oke dan di sini saya sudah dirikan antenanya Saya sendarkan aja di pohon Kemudian saya ikat Ini ketinggiannya 10 meter Ini berdiri tegak menantang Dan seperti inilah penampakan antenanya Kalau kita lihat dari bawah TKP di daerah saya ini perbukitan Dan banyak pohon-pohon tinggi Ujung kabel antenanya saya akan pasang ke rumah Oke ini adalah ujung kabel antena yang tadi kita pasang Saya setipkan ke jendela Dan nantinya kita akan pasangkan ke modem Huawei B312 Outfit Star 2 Dan di sini saya gunakan aplikasi Huawei Manager Untuk melihat indikator sinyal yang masuk Di sini sebelum kita pasangkan antena Sinyalnya tidak ada Dan indikatornya di sini merah-merah Indikator di modem juga tidak ada Ini tidak ada indikatornya mati Oke saya coba ganjala dulu Oke saya matikan dulu lampunya Oke bisa dilihat di sini sinyalnya tidak ada Dan indikator kekuatan sinyal di sini merah Untuk SINRnya merah Indikator sinyal di modem juga tidak ada Saya coba tancapkan kabel ujung anteranya ke modem Perhatikan di HPnya Oke sip Sinyalnya sudah naik Dan indikator kekuatan sinyal di sini Sudah ada hijau-hijau nya Di sini saya set di B3 ataupun di 1800 Oke saya coba lepas lagi Kabel antenanya Kita lihat Perbedaannya Oke sudah lepas dan bisa dilihat Indikator kekuatan sinyalnya di bagian bawah sini SINRnya merah Dan kita tunggu lagi Sampai kondisinya stabil Ini tanpa antena Nah di sini untuk sinyalnya sudah turun Dan indikator kekuatan sinyalnya di sini Hampir merah semua Sekarang kita coba pasangkan lagi antenanya dan kita lihat Di sini langsung pull Indikator sinyal dan indikator kekuatan sinyalnya sudah Mulai menguning Untuk kartu yang saya gunakan ini kartu si biru Tujuan saya bikin antena ini sebenarnya untuk Kartu si merah Cuman untuk kartu si merahnya tidak ada kuota untuk set ini Oke dan sekarang kita akan coba speed test Tapi kita lihat perbandingan antara antena eksternal Dengan antena internal ataupun tanpa antena ya Oke kita set di aplikasi Huawei Managernya Kita akan coba set pakai antena internal dulu Ataupun antena bawaan dari modemnya Ini kita set dulu Kita lihat perbandingannya Menggunakan antena internal dan juga antena eksternal Dan bisa dilihat di sini Indikator kekuatan sinyalnya seperti ini Hampir semuanya merah Sekarang kita coba speed test Oke kita klik mulai Sebenarnya untuk kartu si biru ini Tanpa antena juga sudah bagus ya Cuman tujuan saya disini pasang antena adalah untuk Menangkap sinyal untuk kartu si merah Karena untuk kartu si merah di daerah saya ini Agak busuk ya Cuman disini saya untungnya punya 2 kartu Dan kartu si biru ini biasanya digunakan untuk Ketika di luar Dan untuk di dalam saya menggunakan Kartu si merah Cuman sekarang untuk kartu si merahnya lagi gak ada kuota Oke disini sudah kita dapatkan Untuk downloadnya 32 Mbps Dan unggahnya 12 Mbps Ini yang pakai antena internal Ataupun bawaan modemnya Sekarang kita akan ubah ke mode antena eksternal Ataupun ke antena yang tadi kita bikin Kita set di eksternal Kemudian kita set Kita tunggu Aplikasinya merepress sendiri Oke bisa dilihat disini untuk Indikator kekuatan sinyalnya sudah pada hijau Dan sinyalnya full Sekarang kita coba speed test Kita tes lagi Ini yang menggunakan antena eksternal Oke mantap Sudah melebih 43 Oke 44 Untuk downloadnya Dan untuk uploadnya Oke hampir 43 ya Oke jadi perbedaannya cukup Lumayan ya Antara menggunakan Antena eksternal Dengan tanpa menggunakan antena eksternal Ataupun menggunakan antena Bawaan modemnya Antena dalamnya Jadi menggunakan antena eksternal Lumayan berpengaruh Terhadap kecepatan internetnya Oke sekian aja video dari saya Semoga bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya